Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman adeja channel terus terima kasih masih menyaksikan Maman adeja channel Oh ya teman-teman kali ini admin akan share ke teman-teman semua cara menggunakan atau cara memasang mulsa organik ya teman-teman dan bisa teman-teman saksikan seperti ini mulsa kita kali ini teman-teman seperti apa cara pembuatannya atau atau bahan-bahannya apa saja jadi simak terus video spesial buat teman-teman semua yang di grup Facebook penasaran dengan cara pembuatannya Oke selamat menyaksikan hai 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 oke teman-teman kali ini admin menggunakan daun ya daun duku dan daun aren untuk mulusannya dan jangan lupa ya teman-teman siapkan itu patok dan bambu ya di belah seperti ini jadi belah empat atau di belah Hai ya seperti ini dan batu ya untuk pemukul patok ya teman-teman juga tali Hai untuk selanjutnya teman-teman potong beberapa bambu untuk membuat lubang tanam ya teman-teman pada mulsa kita nanti seperti ini bentuknya Hai Oke untuk selanjutnya teman-teman tabur itu daun ya teman-teman di bedengan ya seperti ini nah lalu setelah ditabur daun teman-teman siapkan daun ini daun aren atau bisa bisa juga dengan daun kelapa ya teman-teman lalu teman-teman taruh disitu ya di atas daunnya kebetulan punya admin ini daun duku jadi admin taruh di atas daun duku ini daun ini enggak mesti harus daun duit teman-teman daun apa saja daun kakao dan kopi dan lain-lainnya banyak sekali macam daun ya seperti ini kita tutup dengan daun aren fungsi daun aren ini ya teman-teman ini kan di pekarangan ya banyak ayam dan lain-lain jadi kalau kita menggunakan daun aren ini aman ya teman-teman enggak bakal dikorek-korek ayamnya enggak bakal dicakar-cakar ayam Oke ini adalah solusi bagi teman-teman yang biasanya menanam cabai itu di korek-korek ayam ya di perakarannya dengan menggunakan daun aren ini teman-teman lebih simpel ya ya jangan lupa untuk kerapiannya gunakan tali seperti ini supaya lebih indah dipandangnya dan juga lebih mudah nanti ketika kita menentukan titik lubang tanam ya teman-teman fungsi dari memasang tali ini ya dipasang bambunya di atas daun aren tadi lalu dipatok ya teman-teman untuk pemukulnya boleh yang lainnya ini admin kebetulan ada batu yang pas buat memukul ini patok ya jadi saya menggunakan batu saja ya untuk kayu ini teman-teman supaya si daun arennya ini rap ya supaya ditekan seperti itu supaya rata lalu dipatok ya Oh iya seperti yang teman-teman saksikan rapi ya iya kita terus lakukan pemasangan penjepitnya teman-teman ya seperti ini saya teman-teman saksikan Hai seperti jembatan ya teman-teman hahaha Hai saya teman-teman saksikan Hai seperti jembatan ya teman-teman hahaha Hai 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 ya untuk selanjutnya kita pemasangan titik lubang tanam ya teman-teman untuk lubang tanamnya kita gunakan potongan bambu tadi Hai di tugal ya Hai untuk membuat lubang tanamnya lalu dipasang potongan bambu Iya sip ya teman-teman rapi ya untuk ukurannya tentuan sekitar 25 cm ya ini adminnya karena yang di tengah itu mau admin tanami timun ya teman-teman jadi nanti ini tumpang sari tiga jenis tanaman ya teman-teman cabe pare dan timun ya teman-teman ya itu untuk lubang tanam cabainya ya Ayo kita masukkan Hai bibitnya ya ya supaya tidak stres ya usahakan bibit polibik ya teman-teman jadi cabainya nggak terlalu lama stres langsung tumbuh ya apalagi kemarin kan kita menggunakan media tanamnya bagus ya udah banyak bakteri dan nutrisi-nutrisi yang ada pada media tanam jadi tidak terlalu lama stresnya ya bisa teman-teman saksikan nanti pada video admin berikutnya Insya Allah admin akan update terus untuk yang ini ya untuk yang tiga para atas ini cabe pare dan timun ya teman-teman untuk bambunya tidak harus tua ya teman-teman yang penting bisa untuk membuat titik lubang tanam saja teman-teman supaya terlihat rapi juga mungkin ya kebetulan kan ini dari alam ya mudah-mudahan aja kan ada bakteri yang ikut di bambu itu ya karena pada bambu itu kan banyak bakteri baik untuk memacu pertumbuhan ya teman-teman ya seperti ini hasilnya setelah dimasukkan bibit ya teman-teman oh ya teman-teman kenapa admin nanamnya malam karena malam ini lebih adem ya teman-teman ya nyaman sekali ya untuk kita melakukan perawatannya disitu sudah ada lubang untuk lubang pupuk ya teman-teman jadi kita memupuknya itu lewat lubang itu yang terbuat dari potongan bambu tadi jadi admin setiap share ya teman-teman setiap admin upload itu admin lakukan ya jadi mana yang baik admin upload yang tidak admin tidak upload ya teman-teman dan ini menurut admin ini sangat efektif sekali ya terutama untuk para teman-teman yang ingin memanfaatkan pekarangan yang dirubah menjadi pendapatan ya teman-teman ini sangat efektif sekali buat teman-teman yang rajin yang ingin punya tanaman walaupun enggak banyak ya teman-teman ya tinggal kita masukkan ke situ pupuknya ya ini bisa kita lakukan baik penyiraman air biasa ataupun nutrisi bisa lewat sini kenapa enggak lewat lubang itu karena untuk menghindari overdua sisi ya teman-teman ya bisa teman-teman saksikan seperti ini hasilnya setelah dipasang mulsa organik mulsa paling unik karya namun ada di channel ya teman-teman belum ada di YouTube ya teman-teman untuk daun yang ditutup dengan daun arena ini belum ada di YouTube ya baru admin yang membuat mulsa seperti ini ya dan kalau memang menurut teman-teman bagus ya bolehlah diikuti kalau kita kalau kata teman-teman ribet enggak usah ya kalau menurut Arvin sih ini lebih bagus lebih baik ya teman-teman bukan lebih bagus lebih baik karena pamikroba akan betah ya ketika di permukaan tanah itu ada naungan seperti daun seperti ini dan tidak mungkin ya teman-teman daun-daun ini kan pastinya ada bakteri dan jamur baik ketika kita pindahkan dari hutan ke sini maka tentunya bakteri itu juga ikut ya teman-teman oke teman-teman seperti itu prosesnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati